Nah kawan, sekitaran pukul setengah sepuluh ini ya, puncak Merawi sudah terlihat ya, kita zoom naik, seperti apa kawah Merawi saat ini ya, yang semalam meluncurkan awan panas yang bertubi-tubi. Nah ini, terlihat ya, ini jalurnya yang putih ini ya. Nah ini, ini adalah bekas-bekas ya, luncurannya, yang di atas, yang di kawah. Nah ternyata jatuhnya di sini, keruak besar ini kawan, nah ini, keruak besar sekali ya ini. Dan masih terlihat ini kepulan-kepulan abu panasnya ya ini. Nah dominan yang turun banyak itu yang ke tenggara ini. Kita belum bisa melihat yang ke barat ya, kubah barat. Kubah barat juga banyak luncuran kawan, yang ini. Namun, tidak semasif ya, kubah yang tenggara ini. Nah, posisi saya sekarang ada di Batu Alian ini ya. Batu Alian ini, dengan jarak sekitaran 7-8 km ya. Dan tadi saya sudah mendekat ke arah kepala luncuran ya, yang paling bawah di Kali Gendol itu ya. Itu dengan jarak 5,3 km ya. Jadi luncuran terpanjang untuk saat ini 5,3 atau 5,5 km ya. Nanti kita tunggu rilis resmi dari BBPTKG ya. Nah, kita amati dulu ya, untuk kubah ini. Keruaknya besar sekali ya, jadi yang runtuh ya di sini. Dari daerah sini ya, yang runtuh banyak ini. Sudah terlihat membubung tinggi sekali ya. Dan ini memang belum stabil ya sekarang ya. Ini masih penstabilannya. Yang atas ini masih bisa turun. Ini, atas ini masih bisa turun ya. Masih menstabilkan ya. Pokoknya hati-hati ya, untuk aliran sungai Gendol ini ya. Nah, dan semalam untuk warga yang ada di Kelangon itu, area Kelangon ya. Area Kelangon itu area Kali Tengah Lor ya, yang ada di bawah Bukit Kendit ini ya. Ini Bukit Kendit ya, yang membelokkan aliran lava ini ya. Aliran lava ini turun ya, itu kan lurusnya ke Bukit Kendit ini. Dan berbelok ke Kali Gendol ya, di sini ya. Ini, bisa membelok masuk ke sini. Namun daerah ini sangat berbahaya ini. Karena awan panasnya ya, bisa melompati Bukit itu ya. Dan menuju ke Dusun Kali Tengah Lor. Nah, pokoknya Kali Tengah Lor dan Kali Tengah Gendol itu harus waspardai. Semalam mereka sudah evakuasi ya. Karena malam dan nggak tahu kejadiannya akan seperti apa ya. Mereka evakuasi, tapi pagi ini mereka sudah kembali lagi ke rumah. Cuma harus sangat hati-hati sekali. Harus sudah siap-siap ya. Untuk warga Kali Tengah Lor, untuk warga Kali Tengah Gendol harus sudah siap-siap. Dan untuk warga penambang yang ada di Kali Gendol bagian utara ini juga harus sangat hati-hati dan siap-siap ya. Untuk penambangan sudah ditutup ya, pokoknya. Penambangan yang ada di timurnya Bangker Kali Adem, Mbak Marijan itu sudah ditutup. Sudah tidak boleh masuk ke sana lagi. Dan sangat berbahaya. Saya kira sampai kilometer ke-7 atau ke-8 ini ya, yang aliran bawah itu, yang di Batu Alian sebelah timur. Kan itu ada banyak penambang sana. Saya kira sudah harus ditutup, tidak boleh untuk menambang lagi. Tapi ya kita tunggu nanti rilis dari BPPTKG ya. Nah, inilah visual Kubah Merapi bagian tengah dan bagian barat ya, setelah eropsi bertubi-tubi 9 sampai 10 Maret dini hari. Eropsi yang bertubi-tubi dan jarak luncur terpanjangnya 5,3 atau 5,5 kilometer ya. Pokoknya masih menunggu rilis resmi dari BPPTKG. Nah, kawan ini ada susulan. Iya, meliuk terdengar geludak-geluduk ya, dari atas sana ya. Ini, sudah agak terlihat ini. Nah, itu. Itu sudah terbakar semua ya itu ya, bagian sini ya. Nah, ini. Ini kemarin hijau, sekarang sudah terbakar semua ini. Lereng yang sebelah barat sungai Gendol ini ya. Nah, terus ini bekas luncuran yang masih panas, masih membara ini kawan-kawan ya. Ya, suhu dari awan panas itu kan mencapai 800 sampai 1000 derajat Celcius ya. Ini masih membara ini, sejak jam terakhir, jam 2, luncuran terakhir ya. Jam 2 dini hari. Tadi ada luncuran ya. Sayangnya bagian atas tertutup kabut, jadi kita tidak bisa melihat. Kita cuma bisa melihat lerengnya yang sudah hangus ini. Sudah terbakar ya, sini ya. Nah, ini terbakar ini. Nah, jarak saya saat ini sekitaran 5 km dari puncak Merapi ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton